Sua. Ji Tianxing meninggalkan bintang itu dan terbang menuju kehampaan. Dia mundur 1 juta mil sebelum berhenti. Kemudian, berdiri dengan tenang di kehampaan, menikmati kehancuran bintang langit. Meskipun dia tahu bahwa masih ada puluhan juta fal Tianxing yang berada dalam kekacauan dan perang. Undefinisi dewa asli dari klan Fathian semuanya telah mati, dan 10 miliar orang yang tersisa tidak dapat menimbulkan badai apapun. Namun, mereka tidak boleh tinggal, mereka harus dicabut. Siapa yang bisa menjamin bahwa setelah satu abad atau seribu tahun, klan Fathian akan bangkit kembali dan menyapu seluruh wilayah bintang utama. Terlebih lagi, dia dan istrinya, anak-anak, kerabat dan teman-temannya, dibunuh oleh Raja Dewa. Perseteruan berdarah yang begitu dalam, klan Fathian yang menanggung beban terbesarnya, harus membayar harga yang paling tragis. Semakin banyak bintang yang memasuki bola langit, gravitasi semakin cepat. Suatu hari kemudian, separuh luas falproa berada dalam lingkaran gravitasi. Pada saat ini, ada suara gemetar bumi di dalam bintang. Ledakan. Ji Tianxing melihat dengan matanya sendiri bahwa separuh dari bintang yang membelah langit itu terkoyak oleh gravitasi dan memercikkan potongan-potongan yang tak ada habisnya. Fragmen-fragmen itu kelihatannya kecil, namun nyatanya merupakan daratan dan pegunungan ribuan mil. Tidak hanya itu, air laut dan magma yang tak berujung yang terbang keluar dari Fajra juga mengalir ke dalam lingkaran gravitasi. Semua puing, air laut dan magma, ditelan oleh lubang hitam besar. Lubang hitam misterius adalah hal yang paling mengerikan di dunia. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, vulkan terus-menerus runtuh, menyeperburuk fragmentasi, dan hancur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari dua hari, seluruh bintang hancur dan berubah menjadi beberapa triliun keping-puing, yang semuanya tertelan oleh lubang hitam. Sebuah bintang yang melahirkan banyak nyawa dan menyaksikan beberapa generasi peradaban dan kejayaan dihancurkan. Lubang hitam telah menelan segalanya, dan tidak ada residu yang tersisa. Beberapa jam kemudian, tidak ada angin, tidak ada suara, seolah tidak terjadi apa-apa. Jitian Singh sendiri menghancurkan bintang itu, kemarahan dan pembunuhan di dalam hatinya hanya berkurang beberapa poin. Dia berhenti tinggal dan kembali ke dunia lima elemen. Dalam perjalanan, dia mengingat gambar-gambar dalam mimpinya dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam, tidak peduli setelah seratus ribu atau jutaan tahun, hanya ada tiga ribu dunia yang kosong, satu tidak banyak, satu tidak banyak. Sekarang, aku telah menghancurkan Farski, tidak ada satu pun di tiga ribu dunia. Di suatu tempat di kehampaan, seharusnya ada bintang, terlindung oleh surga, untuk mereproduksi kehidupan dan berevolusi ke dunia baru. Dengan cara ini, dia menjadi lebih tertarik dan ingin tahu tentang jalan surga yang halus dan tertinggi. Sepuluh hari kemudian, Jitian Singh kembali ke dunia lima elemen. Dia mencari di kehampaan untuk memunjungi Yu Nyao yang sedang tidur. Tapi emas cahaya menghilang dan Yu Nyao menghilang. Bahagia di dalam hatinya, dia berpikir dalam hati, apakah Yau Yau sudah pulih dan kembali ke pagoda. Oleh karena itu, dia segera kembali ke pagoda sembilan hari dan sepuluh jue dan memasuki ruang waktu yang terdistorsi. Tanpa melihat Yun Nyao, dia pergi mencari Jike dan bertanya tentang situasinya. Begitu mereka bertemu, Jike menyapa, dan dia tidak sabar untuk berkata, Saudara Tiansing, kakak senior telah tidur dalam kehampaan. Saya khawatir keadaannya tidak aman, jadi saya membawanya kembali ke pagoda. Jitiansing tiba-tiba menyadari dan bertanya, apakah dia sudah bangun. Tetapi dia masih tidur. Bagus, Jitiansing merasa lega, saya akan pergi menemuinya. Di bawah bimbingan Jike, dia terbang ke kedalaman ruang waktu yang terdistorsi, dan melihat bola emas seperti kepompong. Yu Nyao, secantik makhluk abadi, masih tertidur di bola cahaya. Kekuatan dan semangatnya halus dan kuat. Jitiansing dapat melihat sekilas bahwa kekuatannya telah melampaui setengah langkah alam surgawi dan masih terus menguat. Saat ini, ia telah diperkuat hingga lebih dari 40 kali puncak Tuhan yang sejati. Ketika dia diperkuat hingga 99 kali lipat dari Tuhan sejati di puncak dan mencapai batas duniawi, dia harus bangun. Jitiansing bertanya lagi pada Jike, bagaimana dengan naga putih, bulan seribu, dan naga hitam yang tiada taraf. Mereka masih tidur, luka dan kekuatan mereka sudah mulai pulih. Perlu beberapa dekade sebelum mereka bisa pulih, katanya. Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu, kami akan berencana untuk terbang setelah mereka bangun. Ada banyak hal yang harus saya lakukan. Lakukan sebelum itu. Jike berpikir sejenak dan bertanya, apakah Huntiansing akan membunuh kejahatan yang tersisa dari klan Fartian? Jitiansing tampak tenang dan berkata, ini hanya jalan pintas. Saya harus menyempurnakan beberapa bintang untuk meningkatkan kekuatan hingga batasnya. Aku akan bersamamu, katanya dengan antusias. Jitiansing berpikir sejenak, menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu tinggal di pagoda untuk sementara. Jika kamu perlu bertarung, aku akan meneleponmu lagi. Bagus, Chiko menyetujui dengan tegas. Hatinya telah menahan kebencian langit dan kesempatan untuk membunuh, sangat mencari sisa kejahatan dari klan langit yang memotong, untuk dilampiaskan. Suatu hari kemudian, Jitiansing mengendalikan dunia dan mendorong dunia lima elemen untuk terbang ke arah bintang Huntian. Sebulan kemudian, dunia lima elemen tiba di dekat bintang Huntian dan berhenti di kehampaan. Jitiansing dan Jike pergi ke Huntian Star bersama-sama untuk membunuh kejahatan yang tersisa dari klan langit pemotongan. Kapal perang surgawinya pada awalnya diserahkan kepada Naga Putih, dan berada di bawah kendali Naga Putih. Saat bertarung terpisah dengan Raja Dewa, kapal perang Skywalker juga hancur. Saat ini, Jitiansing dan Jike hanya bisa terbang sendiri, dan ini sangat merepotkan. Untungnya, di bawah kepemimpinan Raja Jinsan, masyarakat tuling di dunia pedang sudah mulai membangun kapal perang baru. Dengan pengalaman sebelumnya, Raja Jinsan terikat untuk membangun kapal perang yang lebih kuat. Tiga hari kemudian, Jitiansing dan Jike datang ke Huntian Star. Bintang yang dulunya dominan, kini berada dalam kekacauan, terlihat agak tertekan. 200 ribu tentara yang tinggal di sini, bersama jutaan pengrajin, bertekad untuk membangun rumah baru ini. Lebih dari 10 miliar prajurit asing dan rakyat jelata jatuh ke tangan rakyat Fatian dan menjadi budak rakyat Fatian. Namun, ketika bintang tersebut mengalami bencana, lebih dari 100 ribu tentara melarikan diri ke sini. Mereka membawa berita tentang bencana besar dan kehancuran Far Air yang akan segera terjadi. Hal ini menyebabkan kekacauan pada bintang pemburu yang awalnya stabil. Orang-orang kuat asing yang diperbudak oleh klan Fatian memberontak dengan keras, dan situasi menjadi semakin intens. Jitiansing dan Jike memasuki bintang Huntian, tanpa penundaan, dan langsung membunuh. Di mana ada banyak suku, mereka akan dihancurkan. Apakah Anda seorang pejuang, pengrajin, atau boneka? Selama itu demi klan bawahan, dia pasti akan mati. Pembunuhan itu berlangsung setengah bulan. Jitiansing dan Jike tidak terkalahkan. Mereka membunuh dalam kegelapan, kepala berputar dan berdarah. Setengah bulan kemudian, mereka membantai lebih dari 800 ribu klan Fatian sebelum meninggalkan Huntiansing. Sisanya adalah tentara cacat dan jenderal yang kalah, tersebar di seluruh dunia, adalah kekuatan kecil. Mereka tidak punya waktu untuk membunuh satu per satu. Itu hanya masalah waktu. 2762. Setelah meninggalkan bintang Huntian, Jitiansing tidak pergi ke dunia lain untuk membantai kejahatan yang tersisa dari klan Fatian. Meskipun demikian, di ribuan dunia di kawasan bintang utama, terdapat puluhan juta tentara yang berperang melawan langit. Tapi bintang yang memotong langit telah hancur, dan para prajurit itu hanyalah tanaman bebek yang tidak berakar. Dalam beberapa dekade, mereka akan dibunuh oleh orang-orang kuat di seluruh dunia. Undefinisi Jitiansing mengendalikan dunia lima elemen dan langsung menuju sungai bintang terdekat. Dia hanya punya satu tujuan. Pilih bintang yang paling cocok, sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan lagi. Tiga bulan kemudian, dunia lima elemen mendekati sungai bintang. Sungai bintang ini adalah satu-satunya inti bintang terindah di langit. Ratusan miliar mil inti bintang, yang tergantung secara horizontal di kehampaan, berkembang dengan kemegahan yang tiada akhir. Ada puluhan ribu bintang, besar dan kecil, yang pada dasarnya adalah bintang tandus tanpa kehidupan. Tentu saja mandul bukan berarti mandul dan tidak berguna. Ada beberapa bintang yang tampaknya tandus yang mengandung sumber daya mineral yang sangat besar. Seperti urat sensi, seperti urat logam. Ia juga bercampur dengan kekuatan langit, bumi, api dan guntur. Jadi Jitiansing memilih di antara bintang-bintang. Dua bulan kemudian, ia berhasil memurnikan bintang logam dengan diameter 30 juta li. Empat bulan kemudian, dia menyempurnakan bintang kedua dengan sumber daya yang kaya, dengan diameter lebih dari 40 juta li. Setengah tahun kemudian, dia menyempurnakan bintang ketiga. Seiring berjalannya waktu, Jitiansing terus menyempurnakan bintang demi bintang. Dunia lima elemen masih terus berkembang. Diameter dunia secara bertahap meningkat dari 900 juta mil menjadi 1 miliar mil. Selain itu, dunia lima elemen telah memperoleh sumber daya yang sangat besar, dan kekuatannya berkembang pesat. Hal ini menyebabkan peningkatan kekuatan Jitiansing. Dimulai dari puncak keadaan Tuhan yang sejati, diperkuat satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali. Dua tahun kemudian, di dunia lima elemen, ada sembilan hari dan sepuluh pagoda juwe. Yunyao adalah orang pertama yang bangun. Cahaya keemasan yang menyelimuti dirinya telah diserap olehnya. Faktanya, seperti yang diharapkan Jitiansing, penghalang cahaya ilahi untuk melindungi dunia lima elemen adalah perwujudan dari mutiara ilahi ke-6. Ketika Yunyao mengetahui hal ini dalam tidur nyenyaknya, dia terkejut dan tidak dapat dipercaya. Kali ini, dia mengalami kematian dan kelahiran kembali, dan berubah total. Meski tidak ada perubahan penampilan, temperamennya lebih sakral, seperti sembilan raja surga para dewa. Karena kekuatannya juga mencapai puncak duniawi. Sembilan puluh sembilan kali lebih banyak dari puncak. Dan setelah menggabungkan mutiara ke-6, dia memperoleh kekuatan baru. Kekuatan cahaya. Ia, manik ke-6 melambangkan cahaya. Dengan cara ini, Yunyao menguasai 6 kekuatan khusus dan memadatkan 6 hukum. Hukum laut, hukum bintang, hukum keabadian, hukum roh, hukum angin dan api, dan hukum cahaya. Begitu dia naik ke dunia ilahi, dia dapat menembus 5 tingkat surga dan Tuhan. Selain itu, dia dapat didasarkan pada 6 hukum, memadatkan semangat yang kuat. Selain itu, 7 roh Dewi Yao Guang, Yunyao sudah mendapat 6 roh. Dalam mimpinya, dia tidak hanya mengalami jutaan tahun, menyaksikan hidup dan mati serta reinkarnasi, tetapi juga mendapatkan sebagian besar kenangan akan Dewi Yao Guang. Inilah alasan utama perubahan temperamennya. Tidak ada keraguan bahwa dia sangat mirip dengan Dewi Yao Guang di zaman kuno. Penampilan dan temperamen dua orang, memiliki kemiripan 80 persen. Tidak peduli di dunia fana atau di dunia Dewa, dia adalah Dewi tertinggi yang dapat membuat ratusan juta Dewa tergila-gila. Saat Yunyao bangun, reaksi pertamanya bukanlah kegembiraan dan kegembiraan. Ini adalah rasa sakit dan air mata. Orang pertama yang dia pikirkan adalah Jitiansing, Jiu Heng, dan Jiu Shuang. Lalu, ada Jike, naga putih dan 4 binatang mitos. Dalam ingatannya, semua orang dibunuh oleh Raja Tuhan. Bahkan jika dia selamat dan diberkati oleh kemalangan, dia sangat menderita dan kecewa. Untungnya Geko selalu berada di sisinya. Begitu dia bangun, Jiko meraih tangannya dan dengan lembut menghiburnya. Setelah itu, Kiyun menjelaskan padanya. Mendengar semua orang dibangkitkan, Yun Yao merasa sedikit lebih baik. Namun, naga api kaca dan LAN kun mati, Jiu Heng juga dirampok oleh dunia naga. Dia masih dipenuhi kesedihan dan kekhawatiran. Jike kemudian mulai menghiburnya, Saudara Tian Xing telah mencoba yang terbaik, tetapi Liuli dan LAN kun tidak dapat menyelamatkannya. Inilah hidup. Mungkin suatu hari nanti, kita akan melampaui samsara dan melampaui jalan surga, dan Liuli dan LAN kun bisa dikembalikan. Adapun Wuhan, lebih baik dia diselamatkan oleh pembangkit tenaga listrik kerajaan naga daripada jatuh ke tangan Raja Dewa. Setelah bujukan Jike, Yun Yao merasa jauh lebih baik dan tenang. Turun. Kemudian, dia meminta Jike untuk membawanya mengunjungi Ji Wushuang dan Bai Long. Selama 15 tahun, dunia lima elemen telah berenang di bintang-bintang. Satu demi satu bintang yang penuh sumber daya ditelan oleh dunia lima elemen. Hingga tahun ke-16, dunia lima elemen akhirnya berhenti berkembang. Meski diameter bintangnya masih kurang dari 1 miliar mil, namun sudah mencapai 990 juta mil. Dan kekuatan Jitian Xing juga telah mencapai 99 kali lipat dari puncak dewa sejati. Ini telah mencapai puncak dunia. Kedua tokoh tersebut mempunyai suatu kebetulan yang tidak dapat dijelaskan. Mungkin itu suatu kebetulan. Kemudian, dunia lima elemen berhenti di sungai bintang. Jitian Xing kembali ke kekuatan puncaknya dan kembali ke pagoda 9 hari 10 juwe. Saat ini, lebih dari 700 tahun telah berlalu dalam ruang waktu yang terdistorsi. Jike dan Yunyao menunggu dengan sabar, dan telah mengkonsolidasikan fondasi Sinto dan mengembangkan berbagai keterampilan magis. Selama lebih dari 700 tahun, keduanya telah mengembangkan puluhan kekuatan magis. Ji Wushuang, Bai Long, Qianyu dan Heilong pulih sejak 600 tahun yang lalu. Mereka berlatih pengasingan selama lebih dari 600 tahun hingga Jitian Xing kembali. Penutupan yang lama tentu saja mendatangkan banyak keuntungan. Baik manusia maupun kedua hewan tersebut telah mencapai alam surga setengah langkah dan menguasai lusinan keterampilan sihir. Semuanya sudah siap. Setelah Jitian Xing bersatu kembali dengan orang-orang, dia bersiap untuk terbang. Namun, masih ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan sebelum penerbangan. Semua orang terbang. Bagaimana dengan dunia 5 elemen? Tetap di dunia. Jitian Xing tentu saja tidak mau. Dia telah terintegrasi dengan 5 elemen dunia. Dengan 5 elemen di dunia, dia tidak akan mati, tetapi juga memiliki batu sumber yang tak ada habisnya, yang dapat mengerahkan kekuatan dunia. Dia ingin menghilangkan dunia 5 elemen. Namun jelas tidak realistis untuk terbang bersama sebuah planet. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, hal absurd seperti ini tidak pernah terjadi. Pertanyaan kedua. Jitian Xing, Yu Niao, Jike, Ji Wu Shuang dan Bai Long tentu saja ingin terbang ke dunia dewa. Namun, Naga Hitam pasti akan terbang ke Kerajaan Naga, dan Qianyu juga bisa memasuki Kerajaan Naga. Dengan cara ini, orang-orang akan terpisah begitu mereka terbang. Dan, untuk beberapa ratus tahun ke depan, atau bahkan ribuan tahun ke depan, tidak akan ada reuni. 2763. Dalam distorsi ruang dan waktu. Jitian Xing, Yu Niao, Qianyu dan Heilong semuanya ada di sana. Masyarakat sedang berunding. Jitian Xing menunjukkan idenya kepada publik. Pertama, saya tidak ingin meninggalkan dunia lima elemen, ini sangat, sangat penting. Undefinisi saya memiliki firasat bahwa begitu saya mengungkap beberapa misteri kuno di masa depan, itu tidak kalah pentingnya dengan para dewa dan naga. Kedua, setelah pengenalan hukum langit dan bumi, kekuatan surga membawa kita melambung, yang acak. Kami berlima akan pergi ke dunia dewa, tetapi Qianyu dan naga hitam sebagian besar akan memasuki Kerajaan Naga. Selain itu, ada banyak kolam terbang di alam dewa dan naga. Bahkan jika kita berlima terbang ke dunia dewa, mereka akan jatuh ke kolam terbang yang berbeda. Dunia dewa sangat besar, ratusan kali lebih besar dari dunia lima elemen, atau bahkan ribuan kali. Kolam-kolam terbang itu tersebar di setiap sudut dunia ilahi. Sekali kita terpisah, sulit untuk bertemu selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Jadi kita tidak bisa berpisah, kita harus terbang bersama menuju ilahi dunia, atau dunia naga. Mendengar ini, semua orang merasa malu dan mulai berdiskusi. Naga putih berkata sambil tersenyum masam, Tuan, meskipun Anda adalah yang terkuat di segala usia, Anda akan selalu menciptakan keajaiban. Namun, hal seperti ini dengan bola tidak pernah terjadi dan tidak dapat diselesaikan. Jika Anda melakukannya, di mana apakah wajah surga? Jike menganggupkan kepalanya dan berkata, meskipun dunia lima elemen pasti luar biasa, kemungkinan besar itu adalah salah satu dunia utama. Tapi terbang bersama dunia lima elemen itu terlalu berlebihan. Ji Wu Shuang, yang tingginya lima kaki dan tampak seperti berusia sepuluh tahun, tetap naif dan cantik seperti biasanya. Dia mengangkat wajah kecilnya dan menatap Ji Tian Xing, mengedipkan matanya yang besar, dan berkata, Ayah, Ayah tidak ingin kita semua berpisah. Ini sangat sederhana. Kita semua tinggal di dunia lima elemen. Kamu dapat mengambil lima elemen. Elemen dunia sendirian dan terbang ke dunia ilahi. Cara berpikir Shuang Yun adalah dengan tidak menyentuh kepalanya. Tapi hal tersulitnya adalah Ayahmu tidak bisa membawa dunia lima elemen melambung tinggi. Kecuali, semua orang setuju dengan kata-kata Yun Yao dan mengangguk satu demi satu. Namun, Yun Yao berhenti. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba matanya bersinar. Ngomong-ngomong, kami selama ini mengabaikan suatu masalah. Ji Tian Xing, Ji Kedan yang lainnya memandangnya dengan ekspresi penuh harapan. Ibu, apakah ada harapan bahwa Sang Master akan membawa dunia lima elemen melambung? Yun Yao berkata sambil tersenyum, Iya, meski harapannya tipis, kita bisa mencobanya. Ji kepenuh keraguan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kakak perempuan bela diri, apa yang terjadi? Bertahun-tahun yang lalu, ketika Tian Xing mengendalikan dunia lima elemen dan terbang dalam kehampaan, saya memikirkan sebuah masalah. Dia telah terintegrasi dengan dunia lima elemen. Jika dia dapat membuat dunia lima elemen lebih kecil dan dimasukkan ke dalam tubuhnya, bisakah dia mengambilnya sesuka hati? Namun, pada saat itu, dunia lima elemen dilindungi oleh penghalang cahaya ilahi, dan dia tidak dapat membuatnya lebih kecil. Saya telah mencoba ribuan kali, dan saya tidak dapat melepaskan penghalang dari cahaya ilahi. Sekarang berbeda, penghalang cahaya menjadi mutiara ke-6, yang saya telan dan sempurnakan. Dunia lima elemen telah kehilangan segelnya. Mungkin Tian Xing memiliki harapan. Setelah mendengarkan kata-kata Yun Yao, mata semua orang berbinar dan mereka menantikan Ji Tian Xing. Ji Tian Xing juga bergerak dalam hatinya dan dengan cepat mengangguk, ini sangat masuk akal. Tunggu di sini, saya akan mencobanya. Setelah itu, dia meninggalkan pagoda 9 hari 10 Jue dan terbang menuju kehampaan di luar dunia lima elemen. Berdiri dalam kehampaan, dia memandangi dunia lima elemen di depannya dan mulai menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan dunia. Suwa. Dalam waktu singkat, dunia lima elemen akan bersinar dengan cahaya kemasan terang dan melepaskan dunia yang luas. Kekuatan dunia. Seluruh dunia lima elemen, yang sebelumnya redup, kini menjadi indah. Ji Tian Xing memanipulasi dunia dan terus-menerus mengompresi dunia lima elemen untuk membuatnya lebih kecil. Berhasil. Saat dia terus menggunakan keahliannya, dunia kekuatan dunia emas pecah dengan hebat, dan tak lama kemudian dunia lima elemen menyusut. Baru saja diameternya 900 juta mil, dan dalam waktu kurang dari seperempat jam, menjadi 980 juta mil. Seiring berjalannya waktu, dunia lima elemen perlahan menyusut. Namun, dua jam kemudian. Ketika dunia lima elemen berkurang menjadi 940 juta li, lima benua dan lautan langit yang tak berujung mengalami turbulensi hebat. Ketika lempeng benua terjepit, gempa bumi mulai terjadi dan banyak selokan serta retakan muncul. Lautan langit yang tak terbatas melonjak dan menimbulkan gelombang besar. Jika Ji Tian Xing terus mengurangi dunia lima elemen, hal itu pasti akan menyebabkan guncangan yang lebih kuat. Pada saat itu, akan ada banyak korban jiwa di antara lima benua dan lautan langit yang tak berujung. Dipaksa, Ji Tian Xing hanya bisa berhenti melakukan casting. Saat ini, Yu Nyao. Mereka menemukan gejolak di dunia lima elemen dan datang untuk memberi tahu dia. Dalam waktu dekat, melihat ekspresi Ji Tian Xing, orang-orang akan mengerti bahwa dia sudah mengetahuinya. Metode ini tidak bisa berhasil. Mengurangi dunia lima elemen secara paksa akan menghancurkan dunia. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya, wajahnya sedikit bermartabat. Yun Yao dan Ji keserta yang lainnya mengerutkan kening dan memikirkan cara lain. Semua orang diam, agak berat. Jika kita tidak bisa menghilangkan lima elemen dunia, kita akan terhambat. Tiba-tiba, Ji Tian Xing terlintas di benaknya dan memikirkan beberapa kemungkinan. Mereka semua berhenti berpikir dan memandangnya. Tian Xing, apakah kamu memikirkan cara lain? Tanya Yun Yao. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan menghancurkan dunia ini jika saya mengurangi dunia lima elemen secara langsung. Jika saya memiliki artefak dengan ruang satu miliar mil, saya dapat menampung seluruh dunia lima elemen. Apalagi artefak ini akan berubah ukurannya sesuai dengan hatiku. Bahkan, hal itu bisa disembunyikan dalam diri saya sepanjang waktu. Dengan cara ini, tidak bisakah saya terbang dengan dunia lima elemen. Mendengar ini, mata semua orang menjadi cerah, menunjukkan warna harapan. Namun tak lama kemudian, sinar di mata semua orang kembali redup. Ji Ke berkata sambil tersenyum pahit, Saudara Tianxing, ide ini sangat bagus dan layak. Tapi bagaimana kita bisa memiliki artefak yang begitu kuat yang dapat menampung seluruh dunia lima elemen? Semua orang mengangguk. Saat ini, artefak tingkat tertinggi yang mereka miliki adalah artefak surgawi yang dibuat dari batu sumber. Artefak tingkat ini sama sekali tidak mungkin untuk menampung dunia lima elemen. Ji Tianxing menunjukkan senyum percaya diri dan berkata, kekeke, sudahkah kamu lupa? Saya mengambil delapan belas bintang dan menyempurnakannya menjadi rantai bintang. Selama Anda memiliki kekuatan kerajaan ilahi atau artefak tingkat raja, itu dapat menampung bintang. Saya kebetulan memiliki artefak tingkat raja di sini. Saat dia berbicara, dia mempersembahkan mutiara surga dalam pikirannya. Suwa. Di langit, mutiara putih melayang di langit. Semua. Orang dalam keadaan bersemangat, menunjukkan ekspresi kegembiraan dan harapan yang kuat. 2764. Mereka yang hadir tahu bahwa Ji Tianxing telah menggantikan Tianxu, hanya Yu Nyao dan Jike. Tentu saja, seribu bulan dan naga hitam juga disertakan. Seperti yang kita ketahui bersama, Bu Tianxu adalah dewa kuno yang memiliki efek melawan surga. Namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa manik ajaib seukuran ibu jari dapat menampung dunia lima elemen dengan diameter lebih dari 900 juta li. Apa kesenjangan antara keduanya? Undefinisi oleh karena itu, ketika Ji Tianxing menerapkan keahliannya, semua orang menatapnya dengan napas tertahan, dan jantungnya terangkat ke tenggorokan. Suwa. Di bawah kendalinya, Bu Tianxu seukuran ibu jari terbang menuju dunia lima elemen. Dalam proses penerbangan, Bu Tianxu mengembang dengan kecepatan yang sangat berlebihan. Suwa. Dengan kilatan cahaya putih, manik seukuran ibu jari itu mengembang hingga seribu kaki. Suwa. Dengan kilatan cahaya putih lainnya, mutiara surga meluas hingga 20 li. Suwa. Cahaya putih menyala lagi, dan manik-manik perbaikan telah diperluas hingga 2000 li. Saat manik-manik perbaikan terbang melalui kehampaan, setiap momen akan berkedip sekali, meluas puluhan kali lipat. Kerumunan berdiri dengan tenang di kehampaan, mata mereka tidak meninggalkan Bu Tianxu sejenak. Meski begitu, Bu Tianxu semakin menjauh dari publik. Namun volumenya berkembang pesat, dan tampaknya semakin dekat dengan masyarakat. Satu jam, dua jam, tiga jam. Segera, satu hari berlalu. Bu Tianxu telah berkembang hingga 100 juta mil, dan melayang di langit dunia lima elemen. Namun, ukurannya cukup besar untuk menghalangi sinar matahari. Namun dibandingkan dengan dunia lima elemen, masih terlalu kecil, hanya sepersepuluh. Ji Tianxing tidak berhenti menggunakan keahliannya. Dia terus menggunakan hati dan jiwanya untuk membuat manik-manik dan berkembang tanpa batas. Dua hari kemudian, Bu Tianxu berkembang menjadi 200 juta li. Manipulasi Ji Tianxing dalam memperbaiki Tianxu agak sulit, dan pikirannya cukup lelah. Namun dia tidak berhenti untuk beristirahat, dan terus mengembangkan dan memperbaiki manik-manik tersebut. Lima hari kemudian, Bu Tianxu akhirnya berkembang hingga 500 juta mil. Cukup untuk setengah dunia lima elemen. Namun, potensi untuk memperbaiki Tianxu telah habis, dan pikiran Ji Tianxing sangat lelah. Mustahil, kekuatan memperbaiki manik-manik belum pulih hingga 10 persen. Bahkan jika itu adalah artefak tingkat raja, saat ini sudah mencapai batasnya. Saat ini, Yu Nyao, Ji Ke, Ji Wu Shuang dan Bai Long semuanya melihat situasi Ji Tianxing. Melihat dia lemah dan pucat, semua orang khawatir. Tianxing, kami di sini untuk membantumu. Latihan Gong Yu Nyao yang cepat dan tegas, telapak tangannya melepaskan cahaya yang indah, ke dalam tubuh Ji Tianxing, untuk membantunya memulihkan kekuatannya dan mempertahankan pikirannya. Kami akan ikut juga. Ji Ke, Ji Wu Shuang dan Bai Long juga membantu. Bahkan Kianyu dan Naga Hitam juga menggunakan kekuatan-kekuatan ilahi dan roh untuk membantu Ji Tianxing. Pada saat itu, kekuatan ilahi Ji Tianxing meningkat tajam, dan pikirannya pulih menjadi jernih dan energi. Di bawah kendalinya, Bu Tianzu terus berkembang. Tiga hari lagi berlalu. Bu Tianzu akhirnya berkembang menjadi 800 juta li, yang dapat menampung 80 persen dari lima elemen dunia. Namun, Mendi Anzu berhenti berkembang lagi, dan kekuatan masa telah mencapai puncaknya. Kekuatan saja tidak cukup. Apa, kita hanya sedikit lebih dekat dengan kesuksesan. Ambil sendan, atau gunakan metode rahasia tabu, dan tingkatkan kekuatanmu dengan paksa. Jika Anda meningkatkan kekuatan beberapa kali dalam waktu singkat, Anda akan mengalami gejala sisa yang serius. Ji Tianxing mengerutkan. Kening dan berpikir. Sejenak, lalu berkata, Jangan khawatir, saya punya cara. Dia dengan cepat menyerap kekuatan dunia dari dunia lima elemen. Suwa. Di dalam dunia lima elemen, benang cahaya ilahi dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan menembus ke dalam tubuhnya satu demi satu. Kekuatan dan pikirannya melonjak lagi, dan dia menjadi energi lagi. Dipaksa menyerap banyak kekuatan dunia, mengakibatkan tubuhnya menggembung, besar beberapa kali. Tidak peduli seberapa kuat meridian dan tubuh dewa, mereka tidak dapat menahan kekuatan dunia yang begitu kejam dan mulai robek dan robek. Namun Ji Tianxing mengertakan gigi dan memaksanya untuk mengontrol manik tersebut agar terus berkembang. 820 juta li, 850 juta li, 890 juta li. Setengah hari kemudian, mutiara penambal langit akhirnya meluas menjadi 1 miliar mil. Saat ini, manik-manik perbaikan sama besarnya dengan dunia lima elemen. Tidak, ini sedikit lebih besar dari dunia lima elemen. Itu seperti bintang suci, putih dan tanpa cacat, tergantung tepat di atas dunia lima elemen. Akhirnya, ini tidak mudah. Kita akhirnya bisa pergi dengan dunia lima elemen. Yun Yao dan Ji Kedan yang lainnya, melihat pemandangan ini berlumuran darah, menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan. Ji Tianxing memanipulasi manik-manik perbaikan dan membaginya menjadi dua bagian, seperti dua mangkuk super besar. Saat dua, mangkuk super raksasa, perlahan menutup, dunia lima elemen secara bertahap ditelan dan dimasukkan ke dalam Tianxu. Tiga hari kemudian, Ji Tianxing menyelesaikan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menggemparkan dunia ini. Setelah dua, mangkuk super raksasa, ditutup, dunia lima elemen baru saja dimasukkan ke dalamnya. Tidak ada perubahan di dunia lima elemen. Namun, hal ini tidak sepenuhnya berhasil. Ji Tianxing memegangi tubuhnya yang lelah dan terus membabarkan dharma. Dia memanipulasi manik-manik perbaikan untuk menyusut perlahan. Sua. Seiring berjalannya waktu, manik itu menyusut dengan sangat cepat. Milyar mil, sembilan ratus juta mil, delapan ratus juta mil. Pada saat yang sama, Ji Tianxing sangat memperhatikan situasi dunia lima elemen. Segala sesuatu sebelumnya, itu adalah idenya, dan tampaknya mungkin dilakukan. Namun masalah yang paling krusial adalah jika mutiara surga di persempit dan dunia lima elemen diperas menjadi ukuran kecil, maka itu akan gagal. Jika dunia lima elemen menyusut menjadi sebesar itu, seluruh dunia akan hancur total. Tidak ada satu kehidupan pun yang tersisa. Kalau begitu, apa gunanya menghilangkan dunia lima elemen? Untungnya, hasil terburuk yang diharapkan Ji Tianxing tidak muncul. Permukaan Mendian Zhu telah menyusut, tetapi ruang di dalamnya masih sangat besar, satu miliar mil. Mutiara ini sungguh luar biasa, cukup indah di angkasa. Ibarat cincin luar angkasa, permukaannya hanyalah sebuah cincin, namun di dalamnya dapat menampung gunung. Mutiara yang diperbaiki adalah artefak tingkat raja. Setelah dipulihkan ke puncaknya, belum lagi dunia lima elemen, bahkan jika Anda menginstal sepuluh elemen lagi. Ji Tianxing sangat lega. Setelah dua hari, Mutian Zhu kembali ke tampilan aslinya dan berubah kembali ke ukuran ibu jari. Dunia lima elemen lenyap ketika kedamaian dipulihkan dalam kehampaan. Suwa! Mutian Zhu terbang kembali ke sisi Ji Tianxing dan jatuh ke tangannya. Ketika dia sedang makan, dia memutar manik-manik perbaikan di antara kedua jarinya dan melihatnya dengan hati-hati. Kemudian dia melihat pemandangan yang aneh dan menakjubkan. Seperti batu giok putih, manik-manik perbaikan yang jernih mengandung dunia lima elemen, yang berkurang ratusan juta kali lipat. Masih terlihat jernih dan indah. Selain itu, dunia lima elemen tidak terkena dampak buruknya. Seni bela diri dan orang-orang di dunia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Yunyao dan Jike sama-sama kaget dan baru. Itu luar biasa. Itulah yang harus dilakukan raja. Keinginan kita akhirnya terkabul. Ji Tianxing mengangguk sambil tersenyum dan berkata, semua orang memasuki dunia lima elemen dan beristirahat dengan tenang. Selanjutnya, saya siap untuk terbang. 2765 Lima elemen dunia berhasil dimasukkan ke dalam manik-manik penyembuh. Rencana Ji Tianxing untuk terbang setengah berhasil. Yunyao, Jike dan yang lainnya tidak lagi khawatir dan memasuki Mendian Zhu satu demi satu. Yang mengejutkan mereka, manik itu hanya seukuran ibu jari. Begitu berada di dalam Mendian Zhu, akan ada dunia luas satu miliar mil, serta seluruh dunia lima elemen. Undefinisi dengan penuh keterkejutan dan keheranan, mereka memasuki dunia lima elemen dan kembali ke pagoda untuk beristirahat. Sebelum jeda, penonton berkumpul. Yunyao berkata kepada orang banyak, Saudara-saudara, ketika kita meninggalkan pagoda lain kali, kita seharusnya sudah terbang ke alam dewa. Pada saat itu, semua orang akan dibaptis dengan kuasa surga di kolam Feisheng. Kesempatan sekali seumur hidup, dan kalian semua harus memanfaatkannya. Semua orang mengangguk. Ji Wu Shuang yang lugu menatap ibunya Yunyao dan bertanya, Niang, apa itu Feisheng Chi? Apakah kita dibaptis di kolam seperti mandi? Yunyao tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala kecil Ji tak tertandingi. Bai Long dan Ji Ke telah terbang sekali, dan tentu saja memahami apa itu kolam Feisheng. Namun Kianyu dan Naga Hitam belum mengalaminya, baik penglihatan maupun kekhawatiran dan kebingungan. Melihat ini, Yunyao memandang Ji Ke dan berkata, Kekeke, kamu dan Bai sudah lama berada di dunia dewa selama ratusan tahun, dan sangat akrab dengan situasi di dunia dewa. Tapi Suang Er, Kianyu, dan Hei Long sudah belum pernah ke sana. Mereka tidak tahu apa-apa tentang dunia dewa. Lagi pula, jika Anda tidak ada hubungannya, mengapa Anda tidak memberitahu mereka tentang dunia dewa? Ji Ke secara alami mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Suang Er, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, Feisheng Chi adalah kolam suci yang dibentuk oleh kekuatan surga, dan tidak ada bahaya. Dikatakan bahwa ada ribuan kolam terbang di kerajaan Naga dan ribuan di dunia ilahi. Kolam terbang itu, yang mana muncul secara acak di berbagai wilayah, berganti posisi setiap seratus tahun. Jadi, tidak ada yang tahu kita akan berada di mana. Jika beruntung, Feisheng Chi berada di beberapa benua, tidak jauh dari kota dan kerajaan Tuhan. Jika kamu tidak beruntung, Feisheng Chi muncul dalam bahaya dan keputusasaan, itu akan menjadi nasib buruk. Kianyu dan Naga Hitam mengangguk dan berdoa dalam hati mereka. Ji Wushuang tidak terlalu mempermasalahkan masalah ini. Dia meraih lengan baju Jike dan mengerutkan kening dengan cemas. Er, niang, apa yang ada di kolam terbang? Jike membelai wajah kecilnya dan menjelaskan, kolam Feisheng berisi cairan guntur ilahi, dan ada delapan jenis kekuatan ilahi lainnya, seperti lautan luas. Bagi dewa biasa, pendinginan di kolam terbang itu seperti transformasi total. Dan akan ada rasa sakit dan penderitaan. Tapi bagi kami, ini bukan hanya penyiksaan, ini kenikmatan. Mendengar ini, kerutan di dahi Ji Wushuang terbuka begitu saja dan menunjukkan senyuman manis. Yah, selama tidak sakit, Suwanger paling takut sakit. Kianyu dengan cepat bertanya, Saudari Keke, bisakah kita langsung menerobos alam dewa surga setelah pembaptisan kolam Feisheng? Jike menganggupkan kepalanya dan berkata, setelah pemurnian kolam Feisheng, kamu akan mendapatkan manfaat yang besar. Kota ini setara dengan tingkat dasar. Orang-orang berbakat umumnya mempromosikan alam ganda, atau menerobos kemacetan besar. Kita semua setengah langkah ya Tuhan, setelah pembaptisan kolam Feisheng, kita pasti akan menerobos alam dewa surga. Tidak hanya itu, Suwanger, Kianyu dan Heilong harus bisa mencapai tiga surga dan alam dewa. Saya harus bisa mencapai empat tingkat alam negara bagian Tian Shen, dan kakak perempuan bela diri serta kakak laki-laki Tian Xing mungkin mencapai tingkat lima. Setelah Anda menerobos alam surgawi, Anda tidak boleh meninggalkan kolam Feisheng dengan tergesa-gesa. Pertama, tetaplah di kolam Feisheng dan ambil kesempatan untuk memadatkan hukum Shinto dan membentuk status ketuhanan. Keilahian. Ji Uxhuang mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan rasa ingin tahu, apakah hukum Shinto dipadatkan menjadi satu, seperti bayi kecil, di dalam perut kita. Kalau begitu, apakah ibuku sedang mengandung aku dan kakakku? Sebelum dia dapat berbicara, orang banyak tidak dapat menahan tawa. Kekedengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, bagian pertama dari kalimat Suwanger benar. Ini benar-benar kombinasi dari prinsip-prinsip Shinto yang telah kita kuasai. Tetapi ketuhanan bukanlah bayi, itu seperti permata. Ia akan ada, di kedalaman kesadaran kita, yang merupakan semangat dan sumber kekuatan kita, lebih penting daripada kehidupan. Ji Wushuang, Kian Yu dan Heilong semua mengangguk untuk mengerti. Kian Yue ragu-ragu sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sebelumnya, Lao Ji mengatakan bahwa dunia dewas sama luasnya dengan asap, ratusan kali lebih besar dari dunia lima elemen. Seperti apa dunia ilahi? Apakah ada juga benua, lautan, dan negara kota? Apakah semua makhluk di dunia ketuhanan berada di atas Tuhan yang sejati? Kali ini, tanpa menunggu Ji Kem menjelaskan, Bai Long terlebih dahulu menjawab, rubah kecil, tuannya tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu, dia juga tidak melebih-lebihkannya. Dunia dewa memang ribuan kali lebih besar dari dunia lima elemen. Bagaimanapun, ini adalah dunia utama yang abadi. Ada empat benua, sembilan wilayah laut, tiga puluh enam alam dewa, dan seratus delapan gua. Benar-benar ada ribuan bangsa dan negara yang saling bertarung. Langit sama bangganya dengan awan, dan semua pahlawan bangkit bersama. Belum lagi yang lainnya, empat benua saja terbagi menjadi ratusan alam dewa, dan masing-masing benua memiliki ratusan kerajaan dewa. Di sembilan wilayah laut, ada banyak dewa dan kekuatan yang telah membangun hal-hal aneh negara kota dan suku. Adapun 36 alam dewa dan seratus delapan dongtian, mereka adalah kekuatan super dari dunia dewa, dan raja dewa secara umum tidak mampu membelinya. Hanya Tuhan kita, yang telah mencapai puncak Shenjun pada tahun-tahun itu, dan belum menembus alam Shenwang, memiliki keberanian untuk menyapu 36 alam dewa dan seratus delapan gua. Semua talenta muda dari generasi itu dihancurkan oleh sang master sekali lagi. Ketika Bai Long mengatakan kejadian masa lalu ini, wajah dan matanya dipenuhi dengan kenangan dan kebanggaan. Naga hitam juga memiliki darah yang mendidih, sangat dirindukan. Hanya tubuh Qianyu yang gemetar, dan berkata dengan cemas, jadi, bukankah Lao Ji menyinggung semua kekuatan super? Lalu ketika kita pergi ke alam dewa, kita masih harus menjadi rubah berekor. Naga putih segera tertawa dengan jijik, haha kami tidak khawatir. Apa yang kamu takutkan? Bagaimanapun, Tuhan telah mengubah identitasnya sekarang, jadi dia bisa menghancurkan mereka lagi. Qianyu berpikir dalam-dalam, lalu mengangguk, baiklah, ini ide yang bagus. Jiwushuang menarik lengan baju naga putih dan bertanya, Saudara senior, apakah orang-orang di alam dewa memiliki kekuatan di atas dewa sejati? Naga putih dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, itu tidak benar. Meskipun alam dewa sangat luas dan sumber dayanya tidak terbatas, terdapat banyak kelompok etnis, dan sangat makmur dan sejahtera. Tetapi 80% makhluknya adalah manusia biasa. Yang yaitu, kekuatan di bawah kondisi Tuhan yang sejati. Di dunia ilahi, tidak peduli santo bela diri atau dewa virtual, mereka hanya dapat dianggap sebagai manusia biasa. Tuhan yang paling umum adalah Tuhan yang benar, dan Tuhan di atas lima adalah Tuhannya. Jika Anda mencapai alam dewa dan raja, Anda adalah yang kuat. Jika ada lebih dari lima tingkat dewa dan raja, Anda adalah penguasa kota atau raja yang mengendalikan para dewa. Ada pun raja para dewa yang kuat. Ada sekitar 10 di setiap domain. Bagus sekali. Kupikir kita akan menjadi lemah di bagian bawah saat kita terbang ke alam dewa. Sepertinya kita akan menjadi master segera setelah terbang ke alam dewa. 2766 Dalam kehampaan, Jitiansing telah menemukan mutiara surga. Saat ini, Bu Tianzu telah menyusut menjadi seukuran kacang hijau, tertahan di lautan pengetahuannya. Bahkan pedang penguburan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Dia berdiri dengan bangga dalam kehampaan, menatap sungai bintang di depannya, dan berkata pada dirinya sendiri dengan emosi, setelah seribu tahun, aku akan kembali ke alam dewa lagi. Tidak terdefinisi di dunia fana ini, tidak ada orang. Dan benda layak untuk nostalgia saya. Memang benar, mereka yang layak untuk nostalgia dan perhatiannya semuanya ada di dunia lima elemen, dan dia membawanya bersamanya. Sudah waktunya untuk membuang dendam ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu, saya khawatir tidak akan ada akumulasi energi dan energi serta rencana yang lambat. Ini akan menjadi pertarungan ketika pedangnya berwarna merah. Tapi saya tidak takut, bahkan jika aku membunuh seluruh alam ilahi, aku akan membuat frustrasi kelima pencuri itu. Bahkan setelah lebih dari seribu tahun, kebencian yang tak terlupakan masih belum hilang, tetapi muncul lebih jelas. Jitiansing menenangkan suasana hatinya, menghilangkan semua gangguan dan mulai melepaskan hukum langit dan bumi. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan melepaskan hukum lima elemen. Sua. Dengan menekan dua telapak tangan, muncul cahaya warna-warni di telapak tangan. Tiba-tiba, cahaya warna-warni mengembun menjadi lingkaran cahaya, membungkus Jitiansing. Jitiansing menggunakan kekuatannya lagi dan melepaskan aturan bintang. Sua. Cahaya emas dan perak yang tak terbatas mengalir dari tangannya dan membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Tiba-tiba, aperture seluruh tubuhnya menjadi lebih cemerlang, seperti bintang yang cantik. Selanjutnya, Jitiansing memainkan hukum ruang angkasa. Cahaya putih yang bergejolak membentuk lingkaran 200 Li di sekelilingnya. Saat dia melambaikan tangannya untuk keempat kalinya, hukum terakhir bumi keluar. Sua. Cahaya kuning gelap, terkondensasi menjadi lingkaran cahaya 300 Li, melilitnya. Hingga saat ini, Jitiansing hanya menguasai empat hukum tersebut. Di antaranya, hukum lima elemen dan bintang dapat dikuasai oleh Tuhan yang benar. Namun bumi dan luar angkasa merupakan hukum tingkat dewa yang dapat dikuasai oleh para dewa. Nyatanya, saat Jitiansing sedang tidur, dia menyaksikan perubahan jutaan tahun dalam mimpinya. Dia merasakan hukum hidup dan mati serta reinkarnasi. Tentu saja, dia bahkan tidak memahami arti mendalamnya, tetapi hanya memahami sedikit kebenaran. Tapi itulah kekuatan dan domain yang hanya bisa disentuh oleh yang kuat. Dengan kekuatannya saat ini, itu terlalu lemah. Setelah menerapkan empat jenis hukum Sinto, Jitiansing dengan gila-gilaan menstimulasi kekuatan ilahi dan meledakkan kekuatan dan potensi ilahi secara ekstrim. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan pengoperasian empat hukum Sinto dengan segala cara. Tiba-tiba, bintangnya yang jaraknya ratusan mil menjadi lebih indah. Cahaya ilahi yang sangat terang, langsung ke langit. Waktu berlalu. Setiap tarikan nafas merupakan penderitaan besar bagi Jitiansing. Tapi dia coba dukung, asal motot seratus bunga waktu habis. Ketika menerobos alam dewa surga, semakin banyak aturan yang dikuasai oleh surga, semakin kuat semangat kohesi, dan semakin lancar praktik Sinto di masa depan. Sayangnya. Seperti dua kacang polong, saya hanya memiliki empat jenis aturan Sinto. Namun, saya memiliki pengalaman terbang dan bersiap sebelumnya. Saya juga telah menguasai kekuatan lain di kolam terbang hingga ekstrim, dan akan segera membentuk hukum. Ketika saya memasuki kolam Feixeng, saya akan dapat mempraktikkan beberapa hukum Sinto lagi. Jitiansing mendukung pengoperasian hukum Sinto dan membangkitkan resonansi kekuatan jalan surgawi, sambil menghitung dalam hatinya. Tanpa disadari, waktu seratus bunga telah berlalu. Pada hari kerja, waktu ini sangat singkat. Tapi sekarang, itu telah menjadi sangat panjang dan penuh penderitaan, hampir menghabiskan kekuatan ilahi dan kekuatan mental Jitiansing. Untungnya, dia berhasil bertahan. Boom! Di kehampaan tinggi yang tak berujung, tiba-tiba terdengar guntur Tuhan yang mengejutkan. Dalam kegelapan, di udara tipis, ada cahaya warna-warni, membawa guntur tak berujung, mengalir deras seperti banjir besar. Suwa! Dalam sekejap mata, cahaya dan guntur yang tak ada habisnya, lalu membanjiri ribuan mil. Jitiansing dan empat jenis hukum Sinto-nya terbungkus dalam cahaya dan guntur yang tak ada habisnya. Inilah kekuatan surga. Bawa dia keluar dari dunia fana, terbang menuju kehendak ilahi. Tidak mudah bagi Tuhan yang menganggur untuk melambung tinggi. Bahkan talenta paling berbakat pun harus mempersiapkan diri selama puluhan tahun dan mencoba puluhan atau ratusan kali sebelum mereka dapat membangkitkan kekuatan surga. Sama seperti asap air awan asli, memutuskan untuk membawa Tiansu melarikan diri dari pemotongan bintang langit. Dia juga membutuhkan persiapan puluhan tahun untuk membawa Tiansu ke dunia atas. Dan sekarang, Jitiansing sukses sekali. Cahaya warna-warni dan guntur yang tak ada habisnya berubah menjadi pusaran air ribuan mil dan berputar dengan kecepatan tinggi. Setelah sepuluh menit, Jitiansing dan empat lingkaran cahaya di sekitarnya tertelan. Butuh waktu lama hingga kejayaan dan guntur menghilang. Menunggu udara kosong menjadi tenang, tidak ada apa-apa, Jitiansing telah menghilang. Dia telah keluar dari dunia fana dan telah bangkit ke dunia ilahi. Meskipun demikian, Jitiansing terbang sekali. Namun saat itu, dengan bantuan kekuatan roda ruang dan waktu, kami sampai di kerajaan naga. Namun kali ini, Jitiansing sangat jernih dan tenang, dan mengalami seluruh proses melonjak. Pertama-tama, ada pemandangan indah di depan kami. Cahaya dan guntur sangat menyilaukan. Kemudian, matanya menjadi gelap, hatinya tiba-tiba terangkat. Sebab, kekuatan surga yang suci dan mahal luas, yang menyelimuti dirinya, merobek kehampaan dan terbang ke angkasa. Perasaan seperti itu, seperti manusia yang berdiri di tanah, tiba-tiba ditangkap oleh sebuah tangan besar, langsung terangkat ke langit, ke dalam kehampaan. Itu benar. Jarak antara 3.000 dunia dan dunia ilahi seperti jarak antara manusia dan kehampaan. Tampaknya jaraknya tidak berjauhan, satu di langit dan satu lagi di tanah. Namun kenyataannya, ada penghalang transparan di antara keduanya, dan mereka yang memiliki kekuatan tidak mencukupi tidak akan pernah bisa menembusnya. Ia juga seperti ikan di laut, memandang ke langit di seberang laut yang membeku. Kecuali ikan menjadi naga, mereka tidak dapat menembus es dan terbang di angkasa. Sua. Ketika Jitiansing menyadari dengan hatinya, kekuatan surga membungkusnya, memecahkan penghalang antara dua dunia dan memasuki dunia ilahi. Tiba-tiba, keagungan surga yang lebih kuat dan agung serta nafas yang lebih luas dan tak terbatas memenuhi seluruh tubuhnya. Bahkan tekanan dan kekuatan sihir seluruh tubuh tiba-tiba terkonsentrasi ratusan kali lipat. Dengan kata lain, tekanan terhadap dirinya menjadi sangat besar. Perasaan aneh dan akrab membuat Jitiansing terlintas di benaknya. Ya Tuhan, aku kembali. Saat berikutnya, dia akan memasuki lautan yang cemerlang, hanya telinga yang mendengar guntur dan suara air, huala. Kekuatan surga yang tak terlihat, yang membungkusnya, menghilang dengan tenang. Jitiansing berhenti di lautan berwarna-warni, diam-diam melayang. Perasaan familiar, biarkan dia tenang, buka matanya dan lihat sekeliling. Saya melihat ke segala arah terdapat air laut lavender yang tak terbatas, yang terus-menerus mengeluarkan busur, berderak dan guntur. Di lautan, bercampur dengan cahaya ilahi yang berwarna-warni, lapisan-lapisannya sangat indah. 2.767 Jitiansing sangat familiar dengan pemandangan ini. Ini adalah kolam terbang. Seperti dua kacang polong, ada ribuan dewa di dunia. Lautan yang tampak seperti lavender sebenarnya adalah cairan guntur yang terkondensasi oleh guntur ilahi. Oleh karena itu, Fei Shengqi disebut juga kolam guntur. Undefinisi para ascender dari 3.000 dunia akan dipadamkan oleh cairan guntur setelah memasuki ladang ranjau. Dengan cara ini, tubuh dewa akan semakin dimurnikan dan diperkuat, dan akan menjadi lebih kuat serta beradaptasi dengan tekanan besar dari dunia dewa dengan lebih cepat. Bagaimanapun, dunia ilahi adalah dunia utama yang abadi, penghalang ruang angkasa ribuan kali lebih kuat, dan kekuatan ilahi langit dan bumi juga seribu kali lebih kuat. Hidup, berjalan, terbang, dan bertarung di dunia dewa seribu kali lebih sulit daripada dunia fana. Untuk ini, Jitiansing memahaminya secara menyeluruh. Ia juga siap menggunakan ladang ranjau untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Cahaya warna-warni yang tercampur dalam cairan guntur tak berujung adalah kekuatan dari delapan atribut berbeda. Ada darah, es, angin, bintang, umur panjang, perubahan, ruang, dan pembentukan jiwa. Kedelapan kekuatan ini mempunyai efek yang berbeda-beda. Empat yang pertama adalah hal yang umum, dan sebagian besar penguasa telah menguasai hukum terkait. Dan empat jenis kekuatan ilahi yang terakhir semuanya adalah kekuatan ilahi. Secara umum, 99 persen ascender tidak dapat menguasai keempat kekuatan ini. Selain guntur ilahi dan delapan kekuatan ilahi, kekuatan kesembilan kadang-kadang akan muncul di kolam pendakian. Itulah kemungkinan surga akan jatuh secara acak. Apa peluangnya? Kekuatan apa? Kapan itu akan datang lagi? Semua ini tidak diketahui. Ada banyak orang kuat yang menghabiskan puluhan ribu tahun mempelajari hukum untung-untungan. Kesimpulannya adalah tidak ada hukum. Namun, mereka yang mendapat kesempatan terbang akan memiliki efektivitas tempur yang sangat kuat atau bakat yang luar biasa. Selama mereka tidak mati muda, mereka akan menorekan prestasi besar. Yang terburuk juga bisa mencapai kondisi Raja Dewa, kemungkinan besar telah menjadi Raja Dewa. Karena itu, peluang surga tampak sangat misterius dan berharga. Namun sayang sekali hampir semuanya baru pertama kali datang ke alam dewa. Mereka dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui dan kekaguman terhadap dunia ilahi, dan tidak mengetahui adanya kebetulan. Oleh karena itu, mereka yang mendapat kesempatan adalah mereka yang beruntung di antara sejuta. Jitiansing berhenti sejenak di kolam guntur, lalu menyusun ide dan rencananya. Biarkan semua orang memasuki kolam guntur terlebih dahulu, terima baptisan dan transformasi. Kemudian, dia menyempurnakan kekuatan ilahi di kolam guntur dan memadatkan hukum Sinto. Kemudian menerobos surga dan alam Tuhan, lalu memurnikan roh. Setelah mengambil keputusan, dia mulai memeriksa situasi perbaikan Tianzu. Bu Tianzu masih tertahan di lautan pengetahuannya tanpa kehilangan apapun. Jitiansing merasa lega dan terus memeriksa. Dalam satu miliar mil, ruang angkasa masih utuh. Dunia lima elemen juga damai dan tenteram tanpa ada kecelakaan. Jitiansing merasa lega dan lega. Lalu, dia melepaskan Yu Nyao dan Jike. Sua, sua-sua. Orang-orang terbang keluar untuk memperbaiki mutiara dan memasuki ladang ranjau. Meskipun, sebelum masyarakat melonjak, Jike dan Bai Long memperkenalkan Leci. Tapi ketika orang-orang berada di kolam guntur, mereka tidak bisa menahan tangis ketika mereka melihat pemandangan indah di sekitar mereka. Kami akhirnya terbang ke dunia dewa. Astaga, naga putih kecilku kembali ke ombak. Wow, memang benar itu adalah lautan luas yang dibentuk oleh cairan petir. Ernie yang tidak menipuku. Tidak ada salahnya mandi di kolam petir. Sangat nyaman. Sungguh cahaya yang indah, terlipat dan bersinar dalam cairan guntur. Saya berubah pikiran, tidak hanya untuk melatih hukum Tuhan guntur, tetapi juga untuk menyempurnakan beberapa jenis kekuatan, diringkas menjadi hukum. Semua orang bersemangat, penuh kegembiraan dan harapan. Jitian Singh memahami perasaan orang-orang. Setelah menunggu beberapa saat, ketika semua orang sudah tenang, dia mengatakan kepadanya, kolam Faiseng adalah kehendak surga. Di sini benar-benar aman. Anda dapat yakin dan berlatih tanpa diganggu. Pada saat yang sama, kami mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan semua jenis kekuatan ilahi. Cobalah untuk menyempurnakan beberapa jenis kekuatan ilahi sebanyak mungkin. Setelah menerobos surga dan alam dewa, mereka dapat diringkas menjadi dewa. Tidak peduli siapa yang menyelesaikan pelatihan terlebih dahulu, jangan terburu-buru meninggalkan ladang ranjau dan menunggu semua orang berkumpul. Karena kami belum tahu apa yang terjadi di luar ladang ranjau. Setelah jeda, dia menambahkan, jika Anda menemukan kekuatan misterius ke-9, Anda harus memberi tahu kami. Ini adalah peluang surga. Tentu saja, kemungkinan peluang surga sangat kecil. Kita tidak perlu mencarinya. Mereka semua mendengar dengan jelas dan menganggukkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Jitiansing melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa setiap orang harus berpisah dan sibuk dengan urusannya sendiri. Setelah semua orang pergi, dia berhenti dan mulai berlatih. Ide ini terlintas di benaknya, dan Jitiansing mulai menggunakan kekuatannya untuk menyerap kekuatan guntur yang tak ada habisnya. Cairan guntur di kolam guntur hampir merupakan kekuatan guntur ilahi yang paling murni tanpa kotoran. Jitiansing telah menguasai beberapa petir, menyempurnakannya hingga mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Hanya dalam tiga hari, dia menyempurnakan kekuatan senlei hingga batasnya. Kemudian, dia mengeluarkan cahaya merah tua dari cairan guntur ungu untuk menyempurnakan kekuatan darahnya. Ini adalah kekuatan tingkat dewa sejati, yang dapat sangat memperkuat tubuh roh, meningkatkan pembuluh darah dan fisik. Prinsipnya, tubuh Jitiansing telah lama diperkuat hingga batasnya. Bahkan jika Anda memurnikan darah Anda, Anda tidak dapat meningkatkannya lagi. Tapi itu di dunia fana, ada aturan surga yang harus ditindas. Sekarang dia telah datang ke alam ilahi, dia dapat meningkatkan kekuatannya tanpa ditekan oleh jalan surga. Hanya empat hari kemudian, Jitiansing menguasai kekuatan roh darah dan memperkuat tubuhnya sembilan kali. Selanjutnya, kekuatan es. Ini juga merupakan kekuatan tingkat dewa sejati, kekuatan air tingkat lanjut dalam lima elemen. Jitiansing tidak menyukainya. Dia menyerap cahaya biru es dari cairan guntur dan memurnikannya dengan cepat. Ketiga, kekuatan ilahi angin. Itu masih merupakan kekuatan tingkat dewa yang sebenarnya. Setelah disempurnakan, kecepatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Jitiansing menerima semua pesanan. Jenis kekuatan surgawi keempat diabaikan oleh Jitiansing. Dia sudah menguasai aturan bintang-bintang. Selanjutnya, ada empat macam kekuatan, umur panjang, perubahan, ruang dan pembentukan jiwa, semuanya berada pada tingkat dewa. Kekuatan ruang dihilangkan secara langsung. Kekuatan umur panjang dapat sangat meningkatkan masa hidup, meningkatkan tubuh dan jiwa. Hampir semua dewa akan menyempurnakan kekuatan ini. Kekuatan ajaib perubahan sungguh menakjubkan. Setelah dikuasai, ia dapat berubah ukurannya bahkan berubah menjadi berbagai bentuk. Efeknya mirip dengan 72 perubahan. Kekuatan pembentuk jiwa adalah memperkuat kekuatan ruh. Itu dapat meningkatkan kekuatan semangat dan semangat, dan sedikit meningkatkan bakat dan pemahaman. Ketiga jenis kekuatan tingkat dewa ini, koleksi tunggal Jitiansing Sao. 28 hari kemudian, Jitiansing berhasil menyempurnakan tujuh jenis kekuatan ilahi. Pada saat yang sama, pemurnian Leiei terhadap dirinya juga mencapai puncaknya. Darah, daging dan darahnya, kekuatan ilahi dan rohnya semuanya ditingkatkan secara menyeluruh. Efektivitas tempur komprehensif telah meningkat setidaknya enam kali lipat. Selanjutnya, Jitiansing secara alami menerobos alam Tuhan yang sejati dan melangkah ke alam Tuhan. 2768 Jitiansing duduk di dalam cairan petir dengan mata tertutup. Dia menerobos alam surga dan tidak bergerak selama setengah bulan. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya ilahi warna-warni, bersinar tanpa batas. Sekarang, kekuatan yang melonjak di tubuhnya mencapai puncaknya dan berhasil menembus belenggu. Undefinisi, boom! Hanya suara guntur yang keluar dari tubuhnya, membuat serangkaian suara tumpul seperti aliran deras gunung. Dengan cara ini, dia tidak mengalami kesulitan untuk mencapai alam dewa surga. Sekarang, tentu saja, dia hanyalah seorang dewa. Dia masih belum menyelesaikan latihannya. Dia terus duduk bersila dan menggunakan kekuatannya untuk mencapai level berikutnya. Kekuatan teror yang terkumpul di dalam tubuhnya masih mendidih dan melonjak di dalam darah dan tubuh Tuhan. Lagi pula, sebelum dia melonjak, kekuatannya telah mencapai 99 kali lipat, batas fana. Tujuh hari kemudian, dia juga mendengar gemuruh guntur dari Jitiansing. Dia sekali lagi mekar penuh. Surga ganda dan Tuhan. Tapi dia belum berhenti, dia masih memukul tingkat berikutnya. Delapan hari kemudian, ada tiga tingkat surga dan Tuhan. Delapan belas hari kemudian, empat tingkat surga dan Tuhan. Sebulan kemudian, lima tingkat surga dan Tuhan. Jitiansing berpikir bahwa potensi dan detailnya akan membantu dia bergegas ke level kelima, dan akan tenang, tetapi, dia tidak menyangka bahwa kekuatan besar di tubuhnya masih ganas. Terus berlatih. Setengah bulan kemudian, ledakan. Gumaman guntur yang familiar terdengar dari tubuhnya lagi. Dia bahkan berhasil menembus enam tingkat surga dan Tuhan. Sampai saat itu, darah dan kekuatan yang mendidih perlahan-lahan meredah. Jitiansing sangat bersyukur. Dia menggunakan kekuatannya untuk mengatur nafasnya selama tiga hari untuk menstabilkan fondasi Sinto. Semua akumulasi sebelumnya di dunia fana adalah untuk wabah hari ini. Awalnya, itu hanya pecah ke tingkat kelima. Sebelumnya, saya menyempurnakan tujuh jenis kekuatan ilahi untuk mencapai surga dan alam dewa tingkat ke enam. Itu sepadan. Jitiansing sangat puas. Kemudian, dia mulai menyempurnakan aturan Sinto. Pertama, alam adalah hukum guntur ilahi. Di dunia fana, dia telah menguasai kekuatan guntur sebelum dia melewati perampokan. Sekarang mudah untuk memadatkannya hukum Senlei. Dalam waktu singkat lima hari, ia berhasil mengintegrasikan empat jenis guntur khusus dengan dewa guntur di kolam guntur. Dengan lima atribut guntur ilahi yang berbeda, ia memadatkan hukum guntur ilahi yang paling istimewa. Tingkat dewa yang mutlak, bahkan jauh melampaui tingkat dewa. Kedua, hukum darah dan jiwa. Hanya butuh delapan hari untuk mengembun. Ketiga, hukum es. Itu juga sukses dalam delapan hari. Keempat, hukum angin. Ini masih delapan hari. Selanjutnya, kita perlu menyingkat hukum tingkat Tuhan, yang sedikit lebih sulit. Aturan umur panjang diringkas menjadi kesuksesan dalam lima belas hari. Hukum perubahan selesai dalam enam belas hari. Hukum pembentukan jiwa selesai dalam delapan belas hari. Pada titik ini, Jitiansing menyelesaikan lebih dari seratus lima puluh hari. latihan. Hampir setengah tahun. Terobos enam tingkat surga dan alam dewa dan kuasai sebelas jenis hukum Sinto. Tapi ini bukanlah akhir. Inilah hal yang paling penting. Padatkan semangat. Meskipun Jitiansing mencapai enam tingkat alam dewa surga dan menguasai sebelas hukum. Tapi dia tetap bukan Tuhan yang sebenarnya. Hanya dengan memadatkan keilahian barulah Tuhan yang sejati. Jitiansing sangat akrab dengan metode pemurnian keilahian sehingga dia tidak lagi terbiasa dengannya. Tiga jiwa dan tujuh roh, bersama dengan kekuatan ilahi seumur hidup, dan kemudian mengintegrasikan semua prinsip Sinto, dan selesai. Namun proses ini berbahaya dan membosankan serta memakan waktu lama. Jitiansing memiliki cukup kesabaran. Dia terus berlatih. Pertama, roh adalah fondasinya, dan kemudian kekuatan ilahi seumur hidup dimobilisasi. Tiga bulan kemudian, semangat dan kekuatan berhasil diintegrasikan tanpa ada kesalahan. Perpaduan keduanya membentuk bola cahaya warna-warni seukuran ibu jari. Bola cahaya ini adalah dasar ketuhanan. Kemudian Jitiansing mengintegrasikan hukum Sinto ke dalamnya. Dari yang sederhana hingga yang sulit, dari yang rendah hingga yang tinggi. Pertama-tama, dimulai dengan hukum lima elemen, lalu berlanjut ke hukum bintang, hukum es, hukum angin, hukum roh darah. Keberhasilan. Setiap aturan akan membuat bola cahaya semakin berwarna. Selanjutnya, Jitiansing mulai menyempurnakan enam aturan tingkat dewa. Waktu berlalu tanpa suara. Dia tenggelam dalam hukum yang kental, tanpa gangguan. Sudah sepuluh bulan sejak orang memasuki kolam Faiseng. Semuanya menyelesaikan latihannya satu demi satu. Seperti yang Gekko katakan sebelumnya, kita semua telah menembus alam Tuhan. Bahkan kekuatan rakyatnya, pada dasarnya dia juga menebak dengan benar. Jiwushuang adalah orang pertama yang menyelesaikan kultifasinya. Tiga tingkat surga dan negara Tuhan telah menguasai lima jenis prinsip Sinto, dan berhasil memadatkan keilahian. Kianyu dan Heilong kemudian menyelesaikan latihan mereka, satu bulan lebih lambat dari Jiwushuang. Seperti Jiwushuang, ia juga merupakan alam dewa tiga surga. Namun, mereka telah menguasai tujuh jenis hukum Sinto dan berhasil memadatkan keilahian mereka. Selanjutnya, Naga Putih menyelesaikan budidayanya. Empat tingkat surga dan negara Tuhan, berhasil memadatkan keilahian, menguasai sepuluh jenis hukum Sinto. Setelah beberapa saat, Jike pun menyelesaikan budidayanya. Ada lima tingkat surga dan keadaan Tuhan, dan sepuluh jenis prinsip Sinto diringkas dalam keilahian. Yunyao adalah orang terakhir yang menyelesaikan budidayanya. Ada lima tingkat surga dan negara Tuhan, dan dua belas aturan diringkas dalam keilahian. Dia lebih ringkas dari Ji Tianxing. Bagaimanapun, dia telah menggabungkan enam manik-manik. Ji Tianxing telah menguasai semua hukum Sinto. Namun mutiara kenamnya adalah kekuatan cahaya. Oleh karena itu, dia lebih memadatkan hukum ringan daripada Ji Tianxing. Setelah mereka selesai berlatih, mereka tidak mengganggu Ji Tianxing. Membosankan untuk tetap di tempat Anda sekarang. Oleh karena itu, Ji Wushuang, Kianyu, naga hitam dan naga putih semuanya pergi menjelajahi ladang ranjau yang luas. Orang-orang sangat penasaran, seberapa besar kolam guntur misterius yang dibentuk oleh jalan surga. Apa rahasia dibaliknya? Berapa peluang surga yang disebutkan oleh Ji Tianxing? Dengan cara ini, kedua manusia dan kedua hewan tersebut berpisah untuk menjelajah di kolam guntur. Sekitar sebulan kemudian, Ji Wushuang terbang jutaan mil, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya dalam jarak ratusan ribu mil. Bayi yang penasaran ini, dari awal penasaran dan melihat, lama-kelamaan merasa bosan. Dia hanya ingin tahu seberapa besar kolam guntur itu dan apakah ada pemandangan indah lainnya. Akibatnya, ladang ranjau seolah tidak ada habisnya dan tidak pernah ada habisnya. Apa yang dilihatnya juga sama. Cairan guntur ungu dan cahaya ilahi berwarna-warni. Tidak ada yang lain. Yah, itu tidak menyenangkan sama sekali. Ji Wushuang berangsur-angsur kehilangan kesabaran, mengecilkan mulutnya, dan berencana untuk kembali. Tetapi ketika dia berbalik, dia tiba-tiba menemukan ada kilatan cahaya hitam di cairan guntur yang jaraknya puluhan ribu mil. Kenapa? Apa itu? Dia ingat dengan jelas bahwa di kolam guntur lavender, ada cahaya ilahi warna-warni yang indah, tetapi tidak ada cahaya hitam. Jadi rasa ingin tahu membawanya ke cahaya hitam. Satu jam kemudian, dia terbang puluhan ribu mil jauhnya sebelum dia menemukan cahaya hitam misterius. Ternyata itu adalah cahaya hitam dengan radius 10 sang. Seperti pusaran air, ia bergerak perlahan di ladang ranjau, mengambang dan tenggelam. Meski begitu, pusaran hitam ini terlihat sedikit aneh, bahkan sedikit suram. Namun Jita tertandingi tidak merasa takut. Setelah lama mengamati, dia memberanikan diri meraihnya. 2769 Suwa Tangan lembut putih Ji yang tiada taraf, baru saja menyentuh pusaran hitam, merasakan kekuatan phagocytik yang kuat. Kekuatan dahsyat di tubuhnya tiba-tiba melonjak menuju pusaran air hitam seperti banjir yang membuka pintu air. Hal ini membuat hatinya terkejut, secara naluriah mengambil kembali tangan kecil itu. Namun, seberapa menakjubkankah kekuatan phagocytik pusaran hitam? Undefinisi tangan kecilnya terhisap kuat ke dalam dan tidak bisa diambil sama sekali. Mulut kecil Ji Wushuang mengerut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam benda apa yang harus melahap kekuatan suciku. Tidak mungkin, dia baru saja menerobos ketiga surga dan alam dewa, dan segera mengumpulkan rohnya. Fondasi Sinto belum cukup kokoh, dan kendali kekuatan ilahi belum cukup sempurna. Dalam hati yang cemas, dia hanya ingin mengambil kembali tangan kecil itu sesegera mungkin, agar kekuatan sucinya meledak. Tapi dengan cara ini, kekuatannya lebih bergejolak dan mengalir lebih tak terkendali ke pusaran air hitam. Dalam waktu singkat 10 menit, dia dilahap oleh 20 persen kekuatan sucinya. Dalam beberapa dekade, kekuatan sucinya akan habis. Pada saat itu, keilahiannya akan rusak dan fondasi Sinto-nya juga akan rusak. Segera. Ji Wushuang memaksa dirinya untuk tenang dan bergumam di dalam hatinya, tidak, saya tidak boleh bingung. Ayah dan ibu saya telah mengajari saya bahwa semakin banyak hal penting yang saya temui, saya harus semakin tenang. Dia tidak lagi panik, membiarkan pusaran hitam mengurung tangan kecilnya. Dia tidak mendesak kekuatan ilahi, tetapi menekannya dengan hatinya. Itu sangat efektif, dan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dengan cepat ditekan. Sisa 80 persen kekuatan sucinya menjadi jinak dan tertanam kuat di tubuhnya. Pada saat ini, pusaran hitam tidak dapat menelan lebih banyak tenaga, dan kecepatan putarannya sangat melambat. Kekuatan phagocytosis pusaran hitam secara bertahap melemah. Ji Wushuang dengan hati-hati mengambil kembali tangan kecilnya, seolah lega. Mengerikan. Aku tidak akan pernah menyentuh benda aneh ini lagi. Ji Wushuang meremas tangan kecilnya yang merah dan melangkah mundur. Dia bisa melihat bahwa pusaran air hitam itu bukanlah makhluk hidup, meski tidak mudah untuk diprovokasi. Itu adalah kekuatan khusus. Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan ayahnya sebelum dia menutup pintu untuk berlatih. Mata jernih tiba-tiba menjadi cerah, menunjukkan keterkejutan yang kuat dan menantikan warnanya. Ayah bilang kolam guntur hanya memiliki delapan atribut kecuali cairan guntur. Maka pusaran hitam ini adalah kekuatan kesembilan. Apakah ini kesempatan surga? Saya sangat beruntung bisa benar-benar bertemu dengannya. Hati. Ji Wushuang sudah mendapat kepastian 67 persen, langsung penuh kegembiraan. menunjukkan senyum di wajahnya. Tapi dia tidak yakin, dan dia tidak bisa menahannya. Jadi, dia meninggalkan bekas di dekat pusaran hitam dan dengan cepat berbalik ketemukan ibunya. Bagaimanapun, kecepatan pusaran hitam sangat lambat, dan tidak akan meninggalkan mil persegi dalam waktu setengah bulan. Tepat di tengah ladang ranjau. Yunyao, Jike, Bai Long dan dua binatang ajaib semuanya selesai budidaya mereka satu demi satu. Mereka semua terlahir kembali dan kekuatan mereka meningkat lebih dari 20 kali lipat. Pada saat ini, semua orang berkumpul dan menunggu Ji Tian Xing menyelesaikan latihannya. Awalnya, kebosanan naga putih dan dua mitos semua binatang buas pergi menjelajahi ladang ranjau. Tetapi mereka menjelajah selama sebulan dan tidak menemukan apapun. Apa yang Anda lihat di mata tetap sama. Setelah sekian lama, mereka merasa bosan dan kembali satu demi satu. Mereka semua menatap Ji Tian Xing dengan terbakar melihat dia ditutupi dengan cahaya warna-warni. Mereka tidak bisa tidak menebak-nebak. Tian Xing telah menyelesaikan terobosan dan mencapai alam dewa surga. Dia memiliki landasan yang dalam dan lebih baik dari kita semua. Dia telah menembus ke enam tingkat surga dan dewa. Saudara Tian Xing menyelesaikan terobosan tersebut beberapa bulan yang lalu, dan sekarang dia sedang menyempurnakan semangatnya. Saya tidak tahu berapa banyak hukum Sinto yang dia kuasai. Sebelum dia naik, Sang Guru telah menguasai empat hukum. Ada delapan jenis kekuatan ilahi di kolam guntur ini. Selain kekuatan bintang dan luar angkasa, ia dapat menguasai enam jenis kekuatan dan menyempurnakan enam hukum. Artinya, Lao Ji dapat menyingkat total sepuluh jenis hukum Sinto. Tidak, seharusnya ada sebelas. Mungkin jangan lupa, cairan guntur adalah lelehan guntur dewa murni, yang dapat membantunya memadatkan hukum guntur ilahi. Di tengah diskusi, cahaya warna-warni melesat dari kejauhan. Masih jauh dari situ, Yunyao dan Jike merasakan nafas familiar dan tersenyum satu demi satu. Suanger akhirnya kembali. Gadis ini sudah pergi lebih dari sebulan. Sekarang dia pasti lelah bermain sebelum kembali. Cahaya warna-warni itu sungguh tak tertandingi. Segera dia terbang kembali ke kerumunan. Dia memandang Yunyao dan Jike dengan penuh semangat, dan buru-buru berseru, Ibu, Erniang, saya telah menemukan pusaran hitam, yang bukan milik delapan jenis kekuatan gaib itu. Jika tebakanku benar, itu pasti kesempatan surga. Silakan ikuti aku. Ji Wushuang dengan penuh semangat melambaikan tangan kecilnya. Dia tampak takut pusaran air hitam akan hilang jika dia pulang terlambat. Mereka semua terkejut, lalu menunjukkan warna kegembiraan dan keterkejutan. Pusaran hitam, kekuatan kesembilan. Jika itu benar-benar kekuatan kesembilan, kemungkinan besar itu adalah kesempatan surga. Tanpa diduga, kami menjelajah selama lebih dari sebulan dan tidak menemukan apapun. Hongfu Kitian, adik perempuan bela diri, secara tak terduga bertemu dengan peluang surga. Kerumunan segera menjadi tenang dan berencana untuk memeriksa situasi dengan Ji Wushuang. Namun, Yunyao berkata, Suwanger, ayahmu belum menyelesaikan kultifasinya, dan ibunya sedang menunggunya di sini. Koko, bawa kami ke pusaran hitam. Jika dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak perempuan bela diri, bawa kami untuk memeriksa situasinya. Saya akan tinggal di sini dan menunggu saudara Tianxing. Kedua pria itu berdiskusi sejenak, lalu diselesaikan. Yunyao, bersama Ji Wushuang, naga putih, dan dua binatang mitos, pergi mencari pusaran hitam. Jike tetap menunggu Ji Tianxing. Tentu saja, sebelum Ji Wushuang pergi, dia menunjukkan arah dan jarak umum ke Jike. Tak lama kemudian, Yunyao dan Ji Wushuang pergi. Hanya ada Jike di tempat, dan Ji Tianxing, yang berlatih dalam pengasingan. Hari demi hari, setengah bulan kemudian, Ji Tianxing akhirnya menyelesaikan kultifasinya. Dia akhirnya memadatkan sebelas aturan bersama-sama, dan semangatnya pun kental. Semangat, kekuatan seumur hidup, dan sebelas prinsip semuanya dikumpulkan bersama untuk membentuk keilahian seukuran ibu jari dan penuh kecemerlangan warna-warni. Bentuk keilahian itu seperti permata, tetapi tidak bulat seperti bola dan permukaannya seperti kristal berlian. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa permukaan ketuhanan terbagi menjadi sebelas bagian dengan warna berbeda. Ini mewakili keilahiannya dan memadatkan sebelas hukum Sinto. Di masa depan, semakin banyak hukum Sinto yang dipadatkannya, semakin besar permukaan keilahiannya yang berbentuk belah ketupat. Saat itu, dia adalah Raja Dewa Puncak. Dia sangat cantik dan menawan, dengan lebih dari 1.500 wajah berlian. Artinya, ada 3.000 cara ajaib di bawah langit, dan dia telah menguasai setengahnya. 2.770. Ji Tianxing menyelesaikan kultivasinya. Begitu saya membuka mata, saya melihat tidak ada apa-apa selain Jike. Tanpa menunggu dia bertanya, Jike berinisiatif menjelaskan, Saudara Tianxing, Suanger telah menemukan kekuatan sihir jenis ke-9, yaitu pusaran hitam. Saya akan meminta master untuk memimpin mereka, terlebih dahulu. Saya akan menunggu sampai kamu di sini. Ji Tianxing sangat senang dan bertanya dengan tidak percaya, apakah kamu benar-benar menemukan kekuatan ilahi ke-9? Apakah ini benar-benar kesempatan surga? Undefinisi saya tidak menyangka bahwa legenda kebetulan menyebar antara naga dan dewa ternyata benar. Jike dengan cepat menganggup, penuh kepuasan, Suanger cukup beruntung menemukan pusaran kecil cahaya hitam di kolam guntur yang tak terbatas. Naga putih, Kianyu, dan naga hitam juga telah menjelajahi ladang ranjau, dan telah mencarinya selama lebih dari sebulan, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Ji. Tianxing tidak menunda lagi. Dia segera bangkit dan berkata, tunggu apa lagi? Ayo pergi dan lihat. Jike dengan cepat memimpin jalan untuknya dan terbang ke Tenggara. Dua orang di kolam guntur antar jemput cepat, Jike mau tidak mau bertanya, Saudara Tianxing, kamu terobosan ini, berapa banyak peraturan yang telah dibuat kental? Sebelas. Ji Tianxing menjawab tanpa ragu-ragu. Jike mengangguk, seperti yang diharapkan, tidak diharapkan. Ji Tianxing bertanya, apakah kalian semua sudah selesai? Apa hasilnya? Ji Ke menjawab dengan jujur, semua latihan telah selesai. Suanger telah mencapai tiga tingkat surga dan negara Tuhan dan memadatkan lima hukum. Tujuh bulan juga merupakan hukum surga. Yang diperkenalkan Ciko kepada semua orang. Ji Tianxing mengangguk puas. Tampaknya Anda telah memperoleh banyak manfaat dari ladang ranjau. Yao dan Yao, khususnya, telah memadatkan dua belas undang-undang. Keduanya sedang dalam perjalanan. Sepuluh hari kemudian, ia terbang lebih dari empat juta mil jauhnya. Bahkan puluhan ribu mil jauhnya, indra ketuhanan Ji Tianxing dapat mendeteksi nafas Yu Nhao dan lainnya. Itu dia, ayo ke sana. Tak lama kemudian, Ji Tianxing dan Ji keterbang ke arah orang-orang itu dan jatuh. Yu Nhao dan Ji Wushuang serta yang lainnya mengamati dengan cermat di sekitar pusaran cahaya hitam. Melihat Ji Tianxing datang, Yu Nhao dan yang lainnya menyambutnya satu demi satu. Ji Wushuang melangkah keluar dari kerumunan, meraih tangan Ji Tianxing, menunjuk ke pusaran cahaya hitam, dan berkata, Ayah, itulah pusaran misterius yang saya temukan. Ini adalah jenis kekuatan ilahi ke-9. Ini seharusnya menjadi kesempatan surga. Sayangnya, kita semua telah mencoba, tapi tidak ada yang bisa memperbaikinya. Ji Tianxing mengangguk sambil tersenyum, mencubit wajah cantik Ji Mecheles, dan berkata, keberuntungan baby swanger benar-benar berlawanan dengan cuaca, yang sungguh patut ditiru. Tidak ada peluang bagi Anda untuk bertemu di dunia ini. Setelah itu, Ji Tianxing melihat ke arah Yu Nhao dan bertanya, Yao Yao, apakah kamu sudah memahami situasinya? Apa pusaran cahaya hitam ini? Yu Nhao menganggup dan berkata tanpa daya, ini adalah semacam kekuatan suci khusus, yang agak mirip dengan lubang hitam, tetapi ternyata tidak. Kita semua telah mencoba, dan kita tidak dapat menyempurnakannya sama sekali. Terlebih lagi, tidak peduli apapun atribut kekuatan ilahi, itu akan ditelan begitu mendekatinya. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan melangkah ke pusaran cahaya hitam. Dia mengamatinya dengan teknik murid ajaib. Dua bulan kemudian, pusaran cahaya hitam melahap kekuatan rakyat, namun tidak ada perubahan yang jelas. Masih sepuluh zang dalam lingkaran, mengalir perlahan di kolam guntur. Ji Tianxing mengamati sejenak, lalu melihat petunjuknya. Itu seperti lubang hitam, seperti lubang hitam. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan surga, dan tidak akan menelan cairan guntur dan delapan jenis kekuatan ilahi di kolam guntur. Aksi Ji Tian menggunakan sebelas prinsip untuk melepaskan berbagai atribut kekuatan suci dan memainkan sebelas lampu pedang secara terus-menerus. Akibatnya, semua cahaya pedang ditelan oleh pusaran air, dan tetesannya pun tidak ada. Menarik, ini mungkin kekuatan melahap yang legendaris. Ji Tianxing dengan senyuman di wajahnya. Mereka semua mengerutkan kening, menunjukkan keraguan dan rasa ingin tahu. Menelan kekuatannya. Kekuatan yang dapat melahap semua jenis atribut. Berapa tingkat kekuatan suci ini? Apakah itu kuat? Ji Tianxing mengangguk. Dan menjelaskan kepada orang banyak, saya mendengar legenda kuno di alam dewa. Sekitar 20 ribu tahun yang lalu, seorang jenius unik muncul di negeri Hautian. Dia awalnya adalah seorang prajurit Ji Uluo yang rendah hati, tetapi karena sebuah petualangan, dia benar-benar mengubah hidupnya. Ketika dia berusia 30 tahun, dia menjadi dewa pada usia 100 tahun. Dia menerobos raja dewa dalam 300 tahun dan dipromosikan menjadi raja dewa dalam 800 tahun. Kecepatan yang begitu tinggi melawan surga telah memecahkan sejarah dunia ilahi selama puluhan ribu tahun, dan dapat disebut sebagai penyihir pertama dunia ilahi. Awalnya, klan Ji Uluo adalah pengikut dewa Dayan. Mereka hidup dalam kegelapan dan diperbudak. Karena kemunculan jenius pemberontak inilah klan Ji Uluo menjadi sangat kuat. Dia memerintahkan ribuan prajurit Ji Uluo untuk menggulingkan kekuasaan Dayan Protos, merebut lebih dari selusin kerajaan Dayan Protos, dan menjadikan dirinya sebagai kekaisaran Ji Uluo. Bahkan banyak orang kuat, raja, dan pemimpin Dayan Protos dibunuh olehnya satu persatu. Prestasi cemerlang dan membanggakan tersebut telah mengejutkan daratan Hautian. Bahkan tiga benua lainnya punya legendanya. Di seluruh dunia para dewa ada gelar kehormatannya, Raja Ji Uluo. Ketika mendengar ini, Bai Long dan Qian Yue sama-sama mendambakannya. Ji Ushuang juga mengaguminya dan penuh rasa ingin tahu. Mendengar poin. Kuncinya, Yu Nyao bertanya, dalam hal ini, apakah cahaya hitam misterius yang menjadikan Raja Ji Uluo bangkit ke langit? Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, ya, menurut legenda, kekuatan ilahi Raja Ji Uluo adalah cahaya hitam misterius, yang dapat melahap dan memusnahkan semua kekuatan ilahi. Dia bisa beringkarnasi di jurang yang menghalangi langit dan matahari, langsung menelan dan membunuh seratus ribu dewa dayan, dan melahap semua kekuatan ilahi. Dia tidak terkalahkan. Semakin banyak dewa yang dibantai, semakin kuat kekuatannya. Sederhananya, dia tidak perlu berlatih sendiri. Dia hanya perlu terus-menerus melahap kekuatan dewa lain, dan dia bisa menjadi lebih kuat dengan cepat. Ji Kedan Bai Long tiba-tiba sadar. Begitu, pantas saja Raja Ji Uluo bangkit begitu cepat. Langsung melahap kekuatan dewa lain tanpa mengolah diri. Hanya saja melawan cuaca. Ji Ushuang juga penuh kerinduan dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Suwanger tidak suka menutup pintu dan kerja keras. Jika Anda mendapatkan kekuatan seperti ini, Anda bisa menjadi lebih kuat tanpa latihan. Seberapa bagusnya? Dia sederhana dan baik hati, tidak hanya tidak suka berlatih, juga tidak suka berkelahi dan membunuh. Ji Tian Xing tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan phagosid misterius ini, tentu saja, memiliki efek buruk, tetapi juga merupakan racun yang mematikan. Mengandalkan melahap kekuatan ilahi, Raja Ji Uluo mengalahkan Dayan Protos dalam 800 tahun dan memerintah lebih dari selusin kerajaan ilahi. Tentu saja itu brilian dan cemerlang. Namun, dia sangat cepat. Setelah menjadi Raja berkebangsaan Ji Uluo selama 200 tahun, dia meninggal. Tidak mungkin, kekuatannya tumbuh terlalu cepat, fondasi Sinto tidak teratur dan penuh kekerasan, dan terdapat banyak cacat fatal. Selain itu, dia terlalu sombong dan sombong, menyinggung banyak protos yang kuat. Pada akhirnya, dia mati mengenaskan di bawah pengepungan beberapa dewa dan menghilang dalam asap dan abu.